Pertama kali saat mendaftar, setidaknya di 2019, karena SK-nya setahun kita sekitar 2019, ijazah yang pertama kali disetorkan, serta ijazah yang terakhir disetorkan. Dari masing-masing 130 akan kita konfrontasikan nanti dengan yang tidak lolos. Karena dari situ kita bisa melihat ada indikasi yang dalam tanda kutip kepentingan tersembunyi atau titipan personal tertentu sehingga menyebabkan yang 280 lolos, yang 1700 sekian tidak lolos. Indikator yang menguatkan saya untuk meminta data itu adalah dari 280 itu Pak Ketua, kita tahu ada 150 sudah lolos. Iya kan? Berarti sehari ini hanya ada sekitar 130, bukan begitu Pak Rosi ya. Hanya ada 130 yang belum lolos menjadi P3K atau PNS, sedangkan formasi yang disediakan adalah 121. Ini kan hampir seakan-akan dikepaskan gitu loh. Biar tidak terlalu banyak kompetitornya, maka yang tidak penting-dak penting ini dihapus saja. Kalau anggaplah saya adalah yang berkepentingan pada saat itu. Agar tidak terlalu banyak kompetitor untuk bisa meloloskan yang titipan-titipan ini, maka mohon maaf saya harus berasumsi. Karena ini menurut saya, kecurigaan saya sangat besar sejak awal, maka saya butuh data itu lebih detail. Lebih detail lagi, apa latar belakang masing-masing 130 atau 280 yang lolos, sehingga kita bisa mengkomparasikan dengan 1.746 yang tidak lolos. Terima kasih Ketua. Nah baik Ketua, saya direspon, enggak. Oh enggak perlu. Saya sebetulnya Pak Bro, ini kan muaranya dari saya tadi ya. Pertanyaan saya sehingga terpotong pada waktu tadi yang saya tanyakan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Riyad itu masuk kepada teknis orang per orang, Pak. Nanti Pak Bro juga akan menyampaikan dari teknis orang per orang yang lolos 280. Kalau saya tidak menyampaikan masalah teknis orang per orang kaitannya yang lolos 280. Tapi alur 280 ini dulu saya, Pak. Tadi Pak Wahono mengetahui kan dilaporkan oleh Ibu Mirsa kalau 280 ini akhirnya dari tim verifikasi selesai yang dilakukan. Lah, apakah setelah mengetahui 280 ini langsung oleh Pak Wahono dikirim ke pusat, BKN pusat, atau dilaporkan kepada Ibu Segda, atau melalui Ibu Segda ini untuk minta surat SPTJM itu, Pak. Otomatis kan kalau kita ngirim lagi kan butuh surat SPTJM, kan begitu. Dilakukan enggak ini, Pak? Yang 22 itu, Pak, berarti, Pak. Yang 2 Oktober itu, maksud saya? Yang 2 Oktober. Yang 2 Oktober itu langsung naik, kalau nggak ngerti, Pak. Langsung naik ke PPK. Langsung naik? SPTJM-nya, SPTJM-nya. Atau mekanisme, mekanisme saya jadi, Pak. Tapi yang jelas naik ke PPK itu, Pak. Naik ke PPK? Iya, SPTJM-nya. Kenapa kok naik ke PPK? Perlu pertanda tangan itu, Pak. Iya, sekarang saya tanya, kembali enggak setelah itu, ditanda tangan itu enggak oleh Kepala Daerah? Saya kaya kalau itu memerintahkan Bumirsa, Pak, sebagai bawahan. Cepat dalam artian, gini, Pak, Ngapun Tan. Cepat diurusi di set free-nya Pak Wali, atau di bagian umum, cari di bagian umum. Karena proses surat itu juga liwat bagian umum, Pak. Pak Wahono menanyakan enggak ke Bumirsa? Sampai sejauh mana surat itu? Sampai saya pindah saya enggak. Enggak tahu itu, Pak SPTJM. Oh, enggak tanya lagi? Setelah itu? Tetap laporkan begini, Pak. Tadi saya sampaikan. Jadi kegiatan ini bukan bagian konsentrasi, hanya ini saja. Masukkan bahwa itu. Tapi dalam artian, tidak saya sampaikan, saya ada yang tidak saya sampaikan, pada waktu di akhir tahun itu, kita ada namanya shelter yang PDKK, seluruh wilayah Tampal Kuda ini ada di Probolinggo, Pak, pada waktu persiapannya. Belum lagi, tadi ditambah, ini bukan alasan, Pak, sungguh. Tapi dalam arti, pada waktu itu juga kita mempersiapan shelter untuk perpindahan. Belum tambah, kala itu juga diminta menyegerakan data-data untuk persiapan pansel. Itu, Pak, walaupun kami yang sudah bergeser, tapi itu persiapan-persiapan, kali itu, di akhir 22, persiapan yang 13, JPT itu. Siapa, pengiriman untuk 280 ini diperlukan SPTJ, emang apa enggak ini? Saya bisa dibantu, Pak. Kenapa? Kan ini proses administrasi, Pak. Iya, proses administrasi. Apakah memang langsung tanpa SPTJM itu langsung dia langsung terflash langsung ke pusat? Yang 280 ini. Kan dibutuhkan SPTJM, kan? Berarti kalau sudah keluar seperti ini, kan dibutuhkan SPTJM, kan? Berarti kalau sudah keluar seperti ini, kepala daerah kan juga tanda tangan SPTJM-nya. Sebentar. Kenapa? Yang apa, yang apa, yang mana? Yang per Oktober. Iya, 22 Oktober. Dia pakai SPTJM yang tanggal 13. Oktober berarti. Bukan yang per Oktober itu, SPTJM-nya? Tidak ada. Tidak ada. Pak Wahono, saya ingat Pak Wahono. Gantian, gantian, gantian. Biar tidak parsial. Ayo, Bungko. Bungko, Pak. Jadi yang ditanyakan Pak Mulas ini, kaitan dengan SPTJM tertanggal 22 Oktober. Di sini sudah tertulis SPTJM sudah diunggah. Berarti dia pakai SPTJM yang 13 Oktober apa benda, gitu Pak Mulas ya? Iya. Atau ada SPTJM baru? SPTJM baru? Tentunya di Oktober itu, Pak, 22, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Bisa masuk, Pak. Enggak, apa ya? Bisa masuk. Tadi menarik apa yang disampaikan sama Pak Wahono ya? Hasil verifikasi yang sejumlah 280 PTT, ya kan, dilaporkan ke atasan. Dalam hal ini, pemerintah daerah. Anggap wali kota sudah, ya kan? Nanti juga disampaikan bahwa Pak Wahono ditolak. Karena pemerintah daerah menginginkan 2010. Berarti kan surat itu sudah ada. Sudah ada dalam artinya gini, sudah diajukan namun tertolak oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah tidak mau hasil verifikasi dari BKD yang 280 itu. Hanya memperjelas saja saya ini. Tadi sudah saya sampaikan jelas, Pak Moklas, bahwasannya hasil verifikasi 280 itu sudah disampaikan untuk meminta SPTJM-nya ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, ke kepala daerah. Kan gitu. Ya kan? Namun surat itu tidak diterima Pak Wahono karena ditolak. Pak Wali Kota meminta 2010 PTT yang harus di-upload. Harus di-upload. Kan gitu ya, Pak Wahono ya? Bener kan apa yang saya sampaikan? Iya sudah. Terima kasih. Nah, Pak Wahono, sekarang kan menjadi racu kalau SPTJM-nya itu digunakan yang 210 tetapi datanya 280. Kan kontradiktif itu, Pak. Diperjelas Pak, apakah pada waktu verifikasi selesai, kepala daerah menerbitkan surat ini lagi, SPTJM ini yang baru? Kan kalau menggunakan SPTJM yang 2010 kan enggak mungkin, enggak logis. Karena di lampirannya secara matis 280. Bagaimana, Pak, ini? Apakah tanpa SPTJM itu langsung ngangkat begitu ke BKN kan enggak mungkin. Enggak mungkin, kan? Saya kok tidak yakin kalau tanpa SPTJM. Terus yang kedua, SPTJM-nya beda dari lampirannya. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Pak Wahono bisa menjawab enggak? Kalau tidak, saya sudah pas juga ke taas perahkan ke Pak Bro. Enggak bisa jawab? Oke. Pimpinan, pertanyaannya Pak Muglas, saya juga menganggap itu penting. Ya, jadi kalau Pak Wahono lupa, mungkin Pak Rosi mungkin bisa membantu. Enggak bisa juga? Enggak bisa juga. Bukan zamannya Pak Rosi. Bukan, ya. Enggak, karena memang, kan ini menjadi penting, ya. Karena SPTJM itu menjadi kunci dan tidak terpisahkan dari data yang dilampirkan. Kalau yang tanggal 13 Oktober 2022, itu jelas di sini tertera, ya kan? Jumlah keseluruhan tenaga non-ASN yang ditandatangani wali kota, ya, SPTJM-nya, itu 2010 orang. Ya, makanya saya tanya, pemerintah kota itu mengirimkan berapa kali SPTJM? Lebih dari sekali atau hanya sekali? Nah, saya enggak, masa enggak ada yang mau jawab seluruh pejabat di kota ini? Ini menyangkut nasibnya teman-teman. Saya mau tanya, terserah lah, Bu Sekda, silahkan kalau memang mau mengetahui, atau siapapun. Saya mau tanya, berapa kali pemerintah kota atau, atau, ya, pejabat pembina kepegawaian kota Probolinggo mengirimkan SPTJM? Masa dong, saya ngerti? Mungkin ada yang membantu, Bu Sekda, bagian organisasi, atau siapa, umum, atau siapa, begitu. Loh, kalau semua enggak tahu, terus saya tanya siapa? Karena itu penting, Pak. Saya gantian, gantian. Karena itu menjadi bagian kunci dari apakah...